I would like to invite you to this app that's where I enjoy endoscopy this afternoon. I was told that I have to give my talk in Bahasa Indonesia. So if you allow me, I would like to deliver my talk in Bahasa. Let me share my screen first. Dari populasi, dan kita di Indonesia mempunyai data didapatkan sekitar 1,3 juta orang penderitaan artis rematoid yang berdiagnosis. Saya lebih tahu untuk bicara dalam Bahasa Indonesia, jadi saya akan bicara dalam Bahasa Indonesia. Topik yang diberikan kepada saya adalah penekatan biagosa pasien-pasien dengan ikterus obstruksi. Sebagai outline, pada siang hari ini saya akan mulai dengan definisi dari jondis, kemudian anatomi sistem ideya, mekanisme terjadinya, terus obstruktif, atau bergabungan yang berdiagnosis pasien-pasien antarus-pasien. Saya lalui dengan definisi dari jondis. Jondis ini dikatakan apabila didapatkan penekatan kadar gede rupi di atas 3 mg per desiliter. Pasien biasanya mengeluhkan area kuning, apakah kuning dalam air kecilnya, apakah matanya, dan jika bilik-bilik bertambah naik, biasanya pasien bahkan mengeluhkan kuningnya terlihat pada kulit. Kita ingat kembali, sel darah merah dengan masa hidupnya yang 120 hari akan dipecah di reticle material system, akan terpecah menjadi hem dan globin, di mana hem ini akan melalui beberapa proses sehingga terbentuk biar rubin yang tidak terkontikasi. Kemudian unconstructed bilirubin ini berikatan dengan albumin, kemudian akan masuk ke dalam liver, mengalami proses bioporonikasi selama dua kali, sehingga terbentuk bilirubin yang terkontikasi. Conjugitif bilirubin ini kemudian dieksesikan ke dalam bulbenum, kemudian akan dieksesikan ke fesis dalam bentuk setelah pemilih, pemilih, sebanyak 80 persen. Conjugit yang dieksesikan ke dalam bentuk pemilih dan sebanyak 80 persen, 80 persen ini akan masuk ke dalam sirkulasi yang terhepatik. Tipe-tipe jolisnya tergantung dari lokasi terjadinya kelainan, apakah itu di sebelum hati terhepatik, apakah di hati, ataukah setelah hepat. Penyakitnya pun berbeda-beda. Yang tersering untuk prehepatik kita kenal adanya hemoisis. Untuk hepatik yang tersering tentunya adalah virus hepatitis, kompet-obatan, kompet anti-TBC misalnya, kemudian yang poshepatik yang akan kita bahas nanti adalah penyebab dari ikhterus obsertif. Apakah itu karena operasi, apakah karena batu, adanya cancer, adanya penekanan di mutus bilaris, adanya tumor, ataukah juga oleh pancreatitis. Untuk mengetahui penyakit ini, kita harus mengingat kembali sistem biliar. Kita ingat kembali, dutus hepatikus kiri dan kanan akan bergabung membentuk kaman hepatik-dak. Kaman hepatik-dak ini kemudian bergabung dengan dutus sistikus yang berasal dari Goldblader, membentuk kaman badak. Kaman badak kemudian bergabung dengan main pancreatic-dak bermuara di papila kateri. Nama lain dari kaman badak adalah polangio, dan juga kita kenal sebagai dutus polencus. Oleh karena itu, kita mengenal adanya polangio kaksimuma, polangio grafi, apakah itu secara emasupi misalnya. Kemudian kalau ada batu, kita namakan kolendopolitiasis. Kalau ada pista, kita namakan kolendokosis. Jadi kita mengenal beberapa nama sebagai alias untuk kaman badak ini. Kemudian kita masukin mekanisme terjadinya hikterus obstruktif. Berdasarkan lokasinya, polistasis ini bisa entahepatik, bisa juga ekstra hepatik. Yang intrahepatik yang tersering, oleh karena hepatitis baik A, B, maupun C. Kemudian cirrhosis, terhadinya juz yang cukup sering oleh karanya OAT, ataupun oleh karanya masak. Apakah itu adanya kista, abses, maupun adanya tumor. Yang intrahepatik ini, jika ada stikter, kita lihat lokasinya. Apakah dia di perihilar? Kalau perihilar, biasanya oleh karena polangio kaksimuma, klatskin tumor. Kalau di medial, bisa oleh karena gallbladder cancer, atau iatrogenik, misalnya post-cholestomia, atau adanya milchie syndrome. Kalau melkarsinoma, masih bisa juga terjadi. Jika di distal, apakah itu lokasinya di amperi kateri, apakah lokasinya di glodinum, adanya CEA, atau di kapur pankreas, atau kapal geratitis, atau adanya sphincter of odysfunction. Penyebabnya bisa karena interluminal, bisa karena penekanan dari luar, ataukah karena adanya sphincter. Kita lihat yang obstruksi dari dalam lumen, misalnya oleh parasit, yang cukup sering terjadi oleh karena adanya cacing ascaris, seperti pada pasien ini. Dan saat bisa ditarik, panjangnya cukup lumayan, sampai 20 cm panjang cacing ini. Dan penyebab tersering dari obstruksi di dalam lumen oleh kandangannya batu. Batu ini secara realis itu, bisa kita tarik, dan biasanya kita buang di glodinum. Hanya untuk perpentingan presentasi, batu ini kemudian saya ambil keluar. Biasanya tidak pernah diambil, biasanya dibuang di glodinum. Dan akan terbuang ke dalam fesisnya. Dan batu ini bisa terbentuk di sepanjang saluran penduduk. Dari mulai di dalam hati, di intara patah, maupun di si bibir. Baik di proximal, medial, maupun yang di distal. Atau di ductus istikus. Juga bisa diterapkan oleh karena adanya defekti di dinding CBD. Apakah itu benign, misalnya post-operasi, paling sering karena setelah kolosektomi atau post-transplant, adanya konepon kreatitis, adanya primary source, dan ketulan jaitis. Kemudian, yang maligna yang paling sering oleh karena adanya koloniokrasinoma. Tergantung lokasinya, ada tipe 1, bismut klasifikasi sampai ke bismut klasifikasi 5. Atau di dalam hati, bisa oleh mass forming, atau peridactal efferfetting, maupun interdactal growing dari koloniokrasinoma ini. Dari luar saluran pedu, bisa disebabkan oleh penekanan, apakah itu oleh karena adanya masa, apakah kista, apakah ada tumor, apakah ada kelanjari tah bening, yang menekan ke CBD. Bisa juga oleh karena penekanan dari batu di ductus istikus, diramakan mirisnya sindrom. Jadi di ductus istikus yang lokasinya dekat sekali dengan CBD, batunya cukup besar, dan menekan CBD sehingga timbul di kterus obstruktif. Atau kalau adanya, masa di kabut pangreas. Untuk membuat diagnosis ikhterus obstruktif, karena seorang klinisi, maka tetap kita harus mulai dari anamnesis. Kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran fisik, pembelajaran laboratorium, dan terakhir pembelajaran imaging. Kita mulai dengan anamnesis. Dari anamnesis, pasien biasanya menggunakan kuning, apakah itu di mata, di bawah air kecil, atau di kulit, BAB-nya juga menjadi pucat, kemudian bisa disertai dengan nyeri, di raih upper quadrant. Kita harus tanyakan juga, di wayat operasi sebelumnya. Tentu saja dalam anamnesis, kita tetap harus meningkirkan kelainan yang berkaitan dengan livernya. Apakah itu virus, apakah itu abad-abadhan, alkohol, di wayat keluar dari dan hepatitis. Kemudian kita harus tanyakan juga ada penyakit demam. Kita harus melihat apakah pasien sudah masuk ke dalam kolonitis. Dalam beberapa slide ke depan, nanti akan kita bahas mengenai kolonitis ini. Kemudian dengan anamnesis, berlanjut ke pembelajaran fisik. Dari pembelajaran fisik, tetap kita harus meningkirkan kelainan yang berkaitan dengan penyakit hati kronik lain. Misalnya adanya spandermivy, hepato spandermigali, adanya asites. Kemudian untuk obsrusi biayaatnya, kita lihat, kita raba, apakah teraba adanya massa, apakah teraba adanya gallbladder, palpabil gallbladder, palpabil gallbladder, itu biasanya pada di kaput panggres atau di tumor di papilakateri. Juga apakah adanya abdominal tenderness. Menambat badan, bisa kita tentukan apakah pasien ada kaitannya dengan keganasan. Kemudian secara penyakit fisik, kita tetap harus pastikan apakah betul yang dikeluarkan pasien itu suatu ikhtari. Kemudian kita periksa apakah adanya demam dengan penggunaan termometernya. Kemudian berlanjut ke periksaan lombor turium. Untuk post-hepatik, biologin total, biologin direct, yang akan berhidunginan, kemudian AST dan AST meningkat, tetapi tidak setinggi alkohol, 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 alkohol dan gama GT. Jadi, ALT dan gama GT akan meningkat dibandingkan dengan AST dan ALT pada kondisi dikterus absorptif. Pemeriksaan tumor marker, tepat kita perisakan, CS99 walaupun spesialnya jika menggunakan di atas 37, cukup rendah. Dan CS99 ini juga meningkat pada kondisi pembelinan. Misalnya pada polistatis yang lainnya, polangitis, pada cirosis, bahkan pada kanker lombong. CA, sensitivitasnya juga tidak terlalu baik. Spesialnya hanya di 79 sampai 99 untuk kolom pasinoma. Seperti kita ketahui, tumor marker memang tidak kita gunakan sebagai alat untuk menentukan yang terlalu baik. Tetapi dengan adanya peningkatan tumor marker, kita menjadi wajah pada bahwa kondisi yang kita hadapi pada pasien tersebut mungkin bukan suatu kondisi benign, tetapi mungkin dengan kondisi maritmen. Jadi, secara laboratorium yang kita periksa abnormality dari liver function test, juga kita harus melihat apakah adanya inflamasi dengan bukti-bukti inflammatory response seperti leikosis dan CRP perlu kita periksakan juga. untuk melihat apakah pasien sudah masuk ke dalam kolomitis atau tidak. Kemudian berlanjut ke pemeriksaan imaging. Pemeriksaan imaging yang paling sederhana dimulai dengan USG, peningkatan CP scan, kemudian MRCP, IRCP, dan US, serta PTC. Kita mulai dari yang paling sederhana yaitu ultrasonomorapi. Pemeriksaan USG ini harus diperiksa pada pasien dengan uterus obsesif. Bahkan jika yang mengerjakannya hanya dokter emergensi, dokter IGD saja, levelnya pun itu cukup baik, level 1 bit. Jadi dengan diagnostical detail-nya yang cukup bagus. Dengan USG bisa dientukan dengan obstruksi biliar adanya level dari obstruksinya dimana jadi dengan adanya obstruksi biliaris biasanya kita menemukan dilatasi dari saluran biliaris intra dan extra hepatal. Level dari obstruksi ditentukan dari adanya dilatasi saluran intra atau extra. Jika level obstruksinya ada di distal maka pelembaran saluran pedunya meliputi intra dan extra. Tetapi jika obstruksinya ada di proximal maka dilatasi saluran biliaris hanya terjadi di intra hepatal saja. Penyebab obstruksi yang paling sering batun pedu juga dapat kita lihat dengan USG. Esra mengatakan bahwa akurasinya dalam deteksi batu peduli ini mencapai 90%. Kita lihat adanya akustik shadow jika kita temukan batu pada penggunaan USG. Keunggulan dari USG ini sensitifitasnya meningkat seiring dengan peningkatan konstruksi hariannya murah sehingga lebih banyak tersedia bahkan sampai ke kota-kota kecil pun ke klinik-klinik pun bisa tersedia USG dan keuntungannya tentunya tidak ada radiasi hanya kelemahannya bergantung dari operator yang mengerjakan bergantung dari jam terbang kemudian sulit untuk mendeteksi adanya struktur atau masa. Ini suatu case tadi contoh kasus pasien yang sudah lama di RSAS pasien datang dengan secara klinis ectrus obstetif dari kemulisan fisik mengarah ke ectrus obstetif dari kemulisan laboratorium didapatkan bilir-bilin total yang meningkat dengan kemulisan bilir-bilin direct kali fosfatasi dan meningkat sehingga kita pikirkan ini sebuah obstetif tetapi dari USG ini sudah didapatkan adanya pelebaran status biliaris maupun batu maupun masa dan dalam kondisi seperti itu maka kita harus memeriksa modalitas imaging yang lainnya bisa dengan CT scan untuk melihat etiologi dan komplikasi MRCP bisa untuk etiologi tetapi untuk MRCP ini memerlukan MRI generasi yang lebih baru yaitu MRI 1,5 tesla pada saat pasien ini dirawat di RSAS masih belum ada MRI 1,5 tesla sehingga opsinya saat itu adalah dengan menggunakan IRCP IRCP saat ini hanya digunakan untuk terapetik saja tetapi tentu saja IRCP juga bisa digunakan untuk diagnostik selain terapetik dan pada pasien ini dikerjakan IRCP dan kita lihat di sini dari IRCP CBD-nya sangat lebar sekitar 3 kali dari diameter scope jadi mungkin sekitar 3 cm dilapasinya dengan banyak sekali gambaran batu dan setelah di dalam CBD yang dari USG tidak dapat teleteksi jadi pesan dari kasus ini adalah jika terdapat diskrepanasi ketika sesuai antara klinis dan laboratorium yang menunjang ke arah ikhteros obstruktif tetapi dari USG tidak didapatkan bukti ke arah ikhteros obstruktif maka kita memerlukan penulisan imaging yang lebih canggih tampaknya dengan CT scan MRCP misalnya atau pada pasien ini karena saat itu tidak tersedia maka dilakukan IRCP modalitas selanjutnya adalah CT scan CT scan yang punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding USG untuk mendeteksi melignasi bilir sensitivitas CT scan ini untuk mendeteksi pelangga OCA mencapai 40-63% bahkan beberapa penelitian menyimpulkan sensitivitasnya bisa mencapai 100% untuk mendeteksi melignasi di hilang dalam fase arterial kemudian modalitas imaging yang lainnya MRCP dengan MRCP tadi seperti halnya yang anatomi yang sudah saya sampaikan kita bisa melihat anatomi dari saluran biaya secara jelas kita bisa melihat dutus hepatitis di dalam intrahepatal kemen hepatitis dengan jelas jadi bila kita ingin menilai kapus biliris yang lebih keliti kita lebih baik memilih MRCP dibandingkan CT scan sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi untuk menentukan level of source untuk mendengar masa malignasi juga menindakan malignasi dan benign pada kondisi yang benign biasanya kita dapatkan adanya efek yang pendek transisinya halus kemudian konsentrik dindingnya lebih tipis dibandingkan dengan yang malignan biasanya lebih panjang tiba-tiba transisinya kemudian eksentrik dan juga dindingnya lebih tebal modernitas secara selanjutnya adalah US tidak akan membahas lebih detail nanti Dr. Sandip Dr. Hasan akan membahas ini lebih detail lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pengurus sudah cukup lama kita kenal di Indonesia paling tidak 12 tahun yang lalu kami sudah melaporkan penggunaan US ini untuk mangenosis pasalnya dengan yang tidak terdeteksi etiologinya pasien datang dengan progressive jaundice nyari epigastrik vulnerable badan diperesakan CT scan dan MFI tidak ada masa BDMRCV-nya ada struktur dibistalasi BD jadi kemudian dilakukan US dan FNA biopsi dan dapatkan adenoplasi dengan pangkeras pada pasien-pasien ini untuk poliatif pasien dipasang stand metal dan 2 tahun lalu pasien-pasien yang kami kerjakan di RSHS juga dilaporkan oleh SP2 kami Dr. Eka jadi dengan US ini kita bisa melihat adanya dilatasi dari CBD kemudian masa di kaput pangkeras yang lagi-lagi tidak terdeteksi oleh pemerintahan CT scan di rumah sakit kami dengan US ini juga kita bisa melihat adanya struktur di CBD bisa modul yang lainnya adalah PTC PTC ini merupakan suatu diet transsepatik pangker jadi biasanya pada pasien yang memerlukan perkotanius transsepatik beliridremis setelah pasien gagal dilakukan DRCP keunggulan dari PTC ini merupakan suatu reski terapi untuk pasien yang tidak ada terapi DRCP tetapi ini tentunya sebelum ada US sebelum ada US pilihan genis era sebetulnya Dr. Sandit nanti akan menjelaskan ini lebih jauh lagi kerugiannya modul datasnya cukup tinggi meliputi doskile dari katheter infeksi bleeding leakage juga cukup sering kolonitis dan penyakit motoras karena salah pemasangan dari pembersihan imaging ini saya dapat menyimpulkan bahwa jika pasien yang datang dengan kemungkinan isterosopsotif kemudian harus dikerjakan OSD kemudian dilihat apakah adanya dilatasi apakah pasien didapatkan kolodokulitiasis jika ada batu dan sudah jelas memang ini suatu batu dapat langsung dikerjakan di ACP tetapi jika masih ragu tentunya kita masih dapat mengerisakan MRCP kemudian jika dapatkan masa yang dikeren dengan CT scan MRCP apakah dia dipadap apakah dia mau diperlukan apakah diperlukan kemudian untuk mengambil sampel tisi jika pasien dengan kolonitis lakukan yang terpilih secara ERCP jika ERCP tidak dapat dikerjakan maka perkota kalau sekarang pilihannya dengan USB jika tidak ditemukan jengan maka dilakukan circuit scan atau MRCP dan pasien-pasien dengan ikhtiras obstrusif ini sering datang dengan infeksi kita kenal sekarang ada Tokyo yang baru 2018 jadi setelah tadi adanya sistem informasi jadi adanya demam kemudian ada bukti menunjukkan inflamasi apakah ekositosis atau CIV yang meningkat kemudian adanya bukti kolestasis secara klingis adanya ikhterik adanya gangguan fungsi hati dan dari imaging didapatkan dilatasi bilir dan bukti sebagai penyebab apakah adanya struktur apakah batu apakah adanya stem stem yang terpasang saat kita melakukan ERCP pemasangan stem bisa menjadi salah satu penyebab tersebut karena stem bisa juga tersumbat disebut suspektif jika hanya didapatkan satu dari A satu dari B atau satu dari C dan disebut definit jika 1A plus 1B plus 1C jadi kita tidak mengenal lagi trias sapu misalnya sebagai dasar diambah untuk polong disaput tetapi berdasarkan kebedaan kita menggunakan kriteria yang dari 1A plus 1B plus 1C demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat masalah saya kembalikan ke Provansi terima kasih dokter Bergawan untuk presentasinya yang sangat informatif dan slide serta gambar-gambar yang sangat indah kepada teman sejauh sekalian para peserta webinar ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chatbox nanti kita bicarakan pada akhir sesu kita akan lanjutkan pada pembicara berikutnya so I would like to invite the second speaker very well known Dr. Sandeep Laktarkia from EIG Hyderabad who will talk and tell us about therapeutic AUS and ERCP in biliary pancreatic malignancy Dr. Laktarkia time is yours please thank you sir good afternoon everybody at the outset I would like to thank the Indonesian society of digestive endoscopy for inviting me to this forum of clinical update series which is a very nice forum and I have been observing the program for the last few months as mentioned I will be speaking on therapeutic EUS and ERCP in pancreatic biliary medikancy my friend Dr. Bhagavan has already spoken on the diagnostic aspect of it I will be touching upon the international aspect do you have my slides there Dr. Irani can you see my slides Dr. Aziz on screen yes we can see your slides thank you professor so endoscopy palliation in pancreatic biliary malignancy revolves around these three aspects drainage especially if it's biliary obstruction for any malignancy papillary cancer pancreatic head cancer or binder cancer or casima gallbladder which causes biliary obstruction which compromises the quality of life we need to drain the biliary system also we can create anastomosis or open up strictures for example cancer of pancreas causing gastric outed obstruction can be managed by enteral stent or currently by EOS gastroenterostomy and if need be we can ablate tumours wherever required the last indication is still grey but the first and second indications are well evolved and are being practiced regularly in this talk over next 20-25 minutes I will be covering on these agendas so there are two main endoscopic treatment and ERCP we have endoscopic biliary RFA biliary stent placement ampoulectomy and enteral stent placement and with EOS we can do biliary drainage be it patogastrostomy or colidocotioid gastrogygenostomy radiofrequency ablation of tumours c-like plexus neurolysis and fiduciary placements having said that I would mainly be covering these highlighted areas that is biliary RFA in ERCP and biliary drainage in EOS and RFA to save time because of constraints I will be limiting myself to only highlighted areas let's move to the ERCP first it's an adjunctive endoscopic therapy in malignant biliary obstructions and there are several methods by which we can do that is radio frequency ablation by which you can burn the tumor there are other methods like photodynamic therapy or drug eluting stents or introductory endotherapy which have also been tried for malignant biliary obstruction ablation but I will not be covering today radio frequency ablation by ERCP is what I am trying to do so endoscopy biliary RFA or transmural RFA by EOS there are two different ways of doing RFA in endobiliary RFA is by ERCP and both the principles of RFA whether by EOS or ERCP remain the same they deliver focal controlled energy in the tissue which has a cancer which heats the cancerous area so that tumor tissue and the surrounding area gets heated up and that causes coagulative necrosis and ablation of the cancer that is the basic principle on it which works biliary RFA by ERCP or endobiliary RFA that's called there are several indications but the most common and where it is supposed to be effective is cholangiocarcinoma where the tumor is only in the bile duct wall and may not completely ablate the tumor so the advantages of endobiliary RFA is local ablation which reduces the tumor load hence delays the tumor regrowth and potentially prolongs the stent cutency this has been found in several retrospective and even prospective trials and this opening of the biliary structure then allows the stent to expand rapidly to its full size and keeps it open for a longer period of time so stent cutency improves and also this can be tried along with new adjuvant therapy especially around resectable cancers just to show the example of how in this cartoon video you can see that how biliary RFA is done by ERCP you first insert the ERCP scope like in a conventional way cannulate the bile duct selectively there goes the cannula and the guide wire now through it and once you have crossed the stricture and identified it well on ERCP cholangiodram then you can pass this electrode which has which burns the tumour from inside and you can place it exactly over the stricture it burns circumferentially to a certain amount of depth so that the bile duct wall gets burnt without any causing perforation there are several catheters now available which can go over the guide wire and can be placed accurately coaxially over the wire at the area of stricture and all of them are equally effective let me show an example of one of earlier cases you can see the stricture nicely seen this is cholangiocarcinoma on cholangioscopy you can see the tumour vessels and the stricture nicely this is an olymposcope and then you pass the catheter and burn so after burn you see the stricture has opened up this whitish tissue is the necrotic area and then the catheter can pass across and you can see above the stricture as well so it not only opens the stricture immediately but it heats with then scarring and ablates the tumour so the stricture opens up reasonably well soon after RF ablation and these are the pre and post images you can see that stricture which is very tight is not reasonably well opened up stricture which is tight is not quite well opened up also you can place bilateral stent or single stent depending where the stricture located after doing the RFA so in this stricture which is hylum common hepatic duct and going into the left and in the right hepatic duct all these strictures can be ablated by RFA and then we can end up placing bilateral stent by stent in stent technique or stent by stent technique so there are several publications I just wanted to show you few which have shown you get a patient lives longer than those where the stent is placed alone and there's other study which also says the same thing that it's an independent predictor of survival both at 3 months and at 6 months so wherever possible try to do before placing a stent do radiofrequency ablation at ERCP moving forward even for ampullary lesions we can do RFA this is a tumor at lower end of the pile duct terminal end you can pass the same catheter if the patient is not fit for surgery and burn the tumor in entirety the only caveat is that here you have to do a pancreatic duct stenting because that can lead to pancreatitis let me show you an example of this this is a very small ampullary tumor if the patient is unfit for surgery then we consider this option this can be visualized at endoscopic view also unlike the intra biliary RFA where it is only imagined that it is burnt but here in papillary tumors you can see the burning happening this does carry a risk to burn the pancreatic duct opening and that's why it should be followed by pancreatic duct stenting after the procedure to prevent any post procedure pancreatitis having said that in patients where RFA is done adverse events do occur and which includes abdominal pain cholangiitis pancreatitis and hemobilia all have been known to occur abdominal pain is generally a little commoner but still it is mild and self limiting in most cases in stitches which are handed at the hilum the hepatic artery and the cotal vein are very close to each and that's why the wattage of the RFA should be less so that there is less burnt of the vessel wall photodynamic therapy has been proven to improve the survival and there are trials now comparing RFA with PDT and both have been found to be equal in survival outcomes but if you compare overall what is the benefit of RFA over PDT that is photodynamic therapy is that RFA is much more simpler it photosensitivity all the evidence is still low but I am sure with times to follow we are near literature appearing now on the horizon which are showing that RFA improves the overall quality of life the survival the strength latency and so on so forth now changing gears and moving to EOS guided biliary drainage there are EOS gives a lot opening of how to drain the biliary depending on anatomy there are six variant approaches of biliary drainage out of which two are access routes that is intra-hempatic or extra-hempatic and there are three drainage routes that is retrograde anti-grade and transmural it's a transmural one which is the most common one where it is hepato-gastrostomy or coulo-deco-diodonostomy also we have option of round-double procedures if the papilla is accessible in coulo-deco-diodonostomy by eos we use a fully covered stent in hepato-gastrostomy also we use a fully covered stent but in anti-grade we can use either uncovered or sometimes even plastic stent can be used so what is the algorithm that is commonly followed for patients who have eos gai bilionage it depends on anatomy that is where the structure is located whether it's normal or altered second most important accessible or not or whether it's absent as it happens in post operative scenario and third is the indication whether it's benign or malignant and last but not the least where the site of block so these four parameters anatomy papilla indication and cytoblock makes us decide how to proceed by eos guide bilionage if it's accessible then ercp is the best if not then we do eos guide rendezvous for distal obstruction and for proximal obstruction compared to gastrostomy having said that even distal obstruction can also be considered but not vice versa and if both fails then we consider PTPT as an option let me show you some example of eos garret colodoco diodonostomy this is a grossly dilated bile duct and this is accessed from diodonum through eos you puncture the needle pass the guide wire above it goes towards the hilal sometimes may coil back and come down as well and then you create a fistula between the bile duct and the diodonum using a cystotone over the wire and then we place a fully covered stent which can vary from 4-6 centimeters in length mind you it has to be a fully covered stent to prevent any kind of a bile leak as you see it here this is gently being deployed and you see the bile already draining out nicely in hepatic gastrostomy it's anastomosis between the stomach and the left hepatic duct generally the segment 3 which is the inferior part of the left hepatic duct where a stent is placed it is either fully covered or partially covered or a modified partially covered stent in which the inner part is uncovered and the outer part is fully covered let me show an example of this this is a patient of hyalur cholangiocarcinoma who had a stent on the right side 3 months ago then he came back with cholangiitis due to progression of disease so this is a left hepatic duct which has been cross dilated now it's been punctured by a needle and then you pass the guide wire you see the contrast not going to right at all it's a tight block at the hilum once the guide wire is deep in then we create a fistula using a six-man cystotone between the biliary and the liver parenchyma and the stomach and then we place a modified covered stent which the inner part is uncovered so the side branches don't get blocked and a large chunk of the other part of the stent is fully covered which occupies the liver parenchyma the bridge between the liver parenchyma and the stomach and the stomach purses you can see the pus draining out so the advantage of EOS guide bilid drainage is that there is no external puncture of drain it can be done at the same session of ERCP phase the real term time Doppler helps us in avoiding interposing vessels and can also be considered in patients who have mild ices complications are well known although the frequency is now gradually decreasing with more and more experience being gained world over it includes pancreatitis hematoma bile leak cholangitis and pneumoperitoneum the last is almost gone because of use of carbon dioxide as an insuffilating agent this is one of our early experience this is a patient which had a 10 cm stent we thought it was quite nicely in the stomach first two days he was fine but as the time passed by this stent got sucked in and that's what happened that's why we need to leave a long limb of the gastric end of the stomach in the gastric lumen so in summary of this part of the talk of EOS guide biliary drainage there are several options available which depends on anatomy and the comfort it is actively competing with percutaneous biliary drainage its availability facilitates complex biliary interventions and it is generally done more often for a malignant disease than a benign disease and normal accessories are helping in the use of EOS biliary drainage changing gaze and creating fistula or anastomosis between the stomach and jejunum gastrostomy gastroentrostomy there are several methods available to do EOS GE but the most preferred one for me I would say and which creates safety is the use of EPAS balloon EOS occluded double balloon gastrogegenostomy in this the principle is there are two balloons which are part of an assembly like a naso jejunal tube are inflated well deep inside the distal diodonum or proximal jejunum and once they are inflated then the intervening segment is then filled with contrast saline and a coloring agent that's why it's blue in color and once this distints well then it is punctured from the stomach using EOS just like we drank a pancreatic fluid collection and for this lumen opposing metal stent is always preferred and an oral contrast study you can see the jejunum is getting filled up from the stomach contrast the diameter of the stent that is now this preferred is 20 millimeters to give wide stoma to allow the food to go down let me show the steps that is used for EPAS balloon this balloon has been designed by my friend Takao Itoi from Japan and he kindly agreed to share some but he still came back with a blocked stent causing gastric outred obstructions we pass a guide wire through the stent deep inside and then inflate the two balloons so these are two anchoring balloons which anchor a loop of jejunum and then the intervening area is getting filled up once we have this filled up nicely then we pass the EOS scope inside visualize under the florest on EOS vision as you can see here this is a loop which is distended with about 100 to 150 cc of the solution once it distends well and paralyzed with use scope pan then we it's a little aside is there but that's okay it can still be done we use a this is a nice loop which is now available for creating a gastro degenostomy so distension adequate distension of a fixed loop is most important to prevent any complications so here is a device tip which is burnt way inside the degenome and once you are inside as visible on the EOS then you deploy first the inner flange of the lamps and once it is nicely positioned then you deploy the gastric end of this short dedicated stent the axios or hot axios stent mind you for this procedure only lamps or lumen opposing metal stents can be used other stents carry higher risk of migration and hence they should not be considered for EOS gastroenterostomy the coloring agent once it comes into the stomach means that the procedure has been appropriately done and that's maybe the end point so these are the final steps of the stent which is placed and few days later the stent has expanded and the contrast is going down the technical success is now very good almost approaching 100% and so is the clinical success but this is still a high-risk high-reward procedure because this balloon is not available in the western world technique which has a risk of causing a perforation in the jejunum and then closing that jejunum end of the perforation is generally difficult if it's only gastric end that can be closed with clips or Ovesco clips the adverse events of EUSGE are misdeployed stents which can occur especially if you use guide wires so guide wires should be as possible they can be related to the operating curve of the learner gastric defect can be closed with Ovesco leakage hemoperitoneum and stent occlusion are all adverse events associated with it so in this part the summary of EUSG it's an exciting procedure creates anastomosis between stomach and proximal small bowel so far under the domain of surgeons but endoscopers have made their presence felt quarterly enhanced lamps is the way to go forward not any metal stent e-pass balloon if available adds to the safety and should be preferred technical issues are still there because it's an early learning curve for most of the experts world over the last part of this talk I will cover the EUS guided pancreatic tumour ablation and this is an expanded indication of EUS where patients who are tumour and are not eligible for surgery the small tumours can be ablated by EUS and based on the mechanism of tumour ablation it can be direct or indirect in direct method it's radio frequency ablation it's the principle remains the same of ERCP guided ablation versus EUS ablation although the devices are different other methods which I will not be covering are alcohol injection laser and implants so I will just be touching about EUS RFA and to show how it is done let me show this cartoon video it is a tumour here which EUS identifies then passes the device which looks like an RFN needle and the tip of the needle gives the heat which is located within the tumour margin and by pressing the button the heat gets discharged within the tumour domain and that abulates the tumour so it sounds very simple but it has little technical issues which have be overcome before an operator can start doing potential indications of using EUS RFA is in pancreatic tumours especially adenocarcinomas NETs and cyst pancreatic cyst adenocarcinoma is still a debatable area because nothing works surgery is the best treatment but some small tumours can still be abulated if the patient is unfit for surgery pancreatic NETs are benign diseases generally and have a very slow progress so that would be good and so is pancreatic cyst because other treatment is surgery which has own risks and implications other areas where EUS RFA can help is HCC if they are located very deep and not amenable to percutaneous ablation or a solitary metastasis to the liver which is amenable to EUS axis and sometimes in metastatic lymph node provided they are single and not many so based on the mechanism of delivery they are classified as through the needle device and FNA type needle device there is the second which is most preferred which is either mono or bipolar and some of them have sophisticated internal cooling mechanisms so these are some of the devices which are currently available for EUS RFA but the preferred one world over now is QSRA from Star made of Taiwoong Korea which has a very similar mechanism like EUS FNA needle and it has been considered now for pancreatic cancer because they carry dismal prognosis and it can be add-on therapy along with standard of care pancreatic cancer revelation whereas for cyst neoplasm and NUT there is very high morbidity with surgery and EUS guided treatment is very safe and least aggressive this is how the device looks like exactly like an FNA the tip of the needle looks like this it is fully insulated the yellow color is insulation of the needle except for the terminal one centimeter which gives the heat to the tumor let me show an example of EUS RFA of pancreatic cancer it is a large pancreatic cancer which this area is burning and you can pass this in different directions to create ablation zones which then coalesce together and cause tumor necrosis for example this is a large tumor with a metal stent inside after RFA this whole area gets necrosed and this is how it looks two months later so there are several experiences now in short series available world over including ours which has shown that technical success is there possible in almost all the adverse events are very very limited it's feasible and safe in most expanding indication for neuroendocrine tumor which are much more common incidentally detected tumors and have a potential of melanin transformation the current standard as I said earlier is surgery but the adverse events are very high the acceptable post-op complication for peanut is 50% which is pretty high and acceptable mortality for resecting a tumor in whipples is 5% and distal pancreatic is 1% so if we can overcome these risks involved both mortality and morbidity then we are in a safe zone and probably EOS may be easily acceptable world over even among the surgeons let me show the example for some of these this is the pancreatic head tumor very close to the adrenal wall very very vascular tumor so we pass the RFN needle just like an FN needle inside the tumor go as deep as possible without overshooting the margin and then start the burning process the burning process is visible now under EOS vision you can see these white bubbles that tells that this part of the area has got ablated now you can then pull back and ablate this area and then make another puncture go to different areas which are not ablated so EOS vision with or without contrast enhancement at EOS can tell us which are the areas which have not been touched upon or ablated so several points of burns can be applied in the pancreatic neuroendocrine tumor to give a complete ablation the only caveat is we should not try to burn outside the margin of the tumor because pancreas is a very sensitive organ to heat and any heat in the normal pancreas can cause pancreatitis so there are publications now from Korean friends and Europeans who have shown that using the same device both pancreatic neuroendocrine tumors and cystic neoplasms can be safely ablated we shared our own experience last year in a primary session where we used EOS RFA for insulinoma and look at the outcome this is the tumor at the baseline and one year later we hardly see a tumor so this has the functional tumor became almost absent and actually non-functional because hormones were less so immediately the sugars which were low improves within the first 24 hours the C-peptide which is high drops down and remains low at one year also and so it's a fast insulin level so most patients almost now and they're all doing well one session of USRFA suffices so in total USRFA for insulinoma in our study was safe and effective it very quick relief of symptoms and biochemical improvement and the response rate has remained sustained for more than 5 years now I can say that so extending this further to non-functional neuroendocrine in the last few slides and we have now a reasonable experience in non-functional NET and they also have been quite effective because since no hormones are produced sugars cannot be monitored so it's only the imaging which tells us the tumor has reduced in size or disappeared having said that RFA also has its complication that is pancreatitis GI even perforation and to prevent that we can either use pancreatic stent just like you prevent ERCP induced pancreatitis or indomethacine suppository just prior to the RFA net net use RFA ablation for pancreatic tumors is feasible and safe it's safe both for PNET and pancreatic cancer although it's early days for pancreatic cancer so in conclusion I would like to sum up by saying that in ERCP there are several methods of management in pancreatic biliary cancers RFA is one of them others which it did considered in very small tumors located at the papilla and entrance can be placed in patients who have dental obstruction in with EUS you can do bilid drainage and GJs and RFA other things that can be considered as celiac plexus neuralyzes for pain relief and placement of conditions for targeted radiotherapy thank you very much terima kasi thank you very much Dr Laktakia for your very comprehensive and the latest advances in the endoscopic therapeutic in pancreator biliary disease it seems to me it looks like simple but no but I know it is very complicated and as you said it is safe in the expert hand thank you very much again then we move to the search speaker I would invite Dr Hassan who will talk about the role of KUS in benign pancreator biliary disease Dr Hassan please time is yours yes thank you very much for Prof. Jisrani and I'm so glad here also with my teacher from EIG Prof. Sande and my senior from Abandon Dr. Bhagawan I will talk in bahasa just like the committee express slide saya apakah slide saya sudah terlihat Sudah kelihatan Silahkan Terima kasih Jadi pada kali ini mungkin saya akan sedikit review saja mengenai peranan sebuah alat endoskopi baru yaitu endoskopi ultrasound pada kelainan-kelainan pangkretobiliar yang sifat jinak disini Jadi kalau tadi Dr. Bhagawan sudah membahas tentang simptomnya yaitu ekterus absolutif Prof. Sandeep tadi mengenai terapi terapetik IWS dan IFCP pada keganasan pangkretobiliar disini saya akan sedikit membahas jadi ini outline jalan saya mungkin yang pertama adalah bagaimana IWS itu bisa melihat sistem pangkretobiliar secara menyeluruh menjelangkan saya jelaskan kemudian kondisi-kondisi penyakit yang sering kita temui dan bagaimana peranan IWS pada nyakit-nyakit tersebut dan kemudian IWS terapetik pada klien-klien yang binat bagaimana peranannya kita tahu bahwa sekarang IWS sudah makin meningkat peranannya di Indonesia juga sudah makin banyak center-center yang menyediakan fasilitas ini kedepannya kita harapkan semakin banyak lagi karena ternyata IWS memegang peranan yang sangat penting dalam baik diagnostik maupun sekarang makin meningkat ke arah terapetik pada kelainan-kelainan pangkreatobiliar jika kita bicara pada kelainan pangkreatobiliar dan jina maka kunci peranan IWS adalah yang paling penting adalah pada dua kondisi misalnya itu kronik pangkreatitis dan skista pangkreas disambil nanti ada peranan pada kondisi-kondisi lain yang mungkin akan berkembang IWS ini perannya kalau kita lihat pada penyakit pangkreas mulai dari pangkreatitis akut kronik pangkreatitis kelainan massa di pangkreas semua jenis kista di pangkreas dan sekarang juga banyak dikembangkan terapetik IWS yang pertama misalnya celiak blok para sedar plexus blok dan sedar plexus neurolysis yaitu untuk nyeri-nyeri yang akibatkan tumor pangkreas atau pangkreatitis kronik atau juga jelainase psorokista yang saya jelaskan dan tadi sudah dijelaskan yaitu drainase bilier melalui IWS sekarang sudah bisa dilakukan kemudian kita mengakses produktus pangkreatikus kemudian ablasi kista dan kedepannya akan banyak berkembang misalnya injeksi tumor kemoterapi melalui IWS misalnya itu masih dalam tahap-tahap penelitian kita bahas dasar-dasar bagaimana IWS itu bisa mencitrakan sistem pangkreatus bilier kita tahu bahwa ada dua jenis skop IWS radial dan bilier IWS dapat memvisualisasikan dengan baik gambaran parenkim dan duktus dari pangkreas sehingga kita bisa membantu dalam hal diagnosis baik dari mulai kaput korpus sampai ekor dari pangkreas sangat jelas akan terlihat dengan IWS ini IWS juga ada seseorang ideal untuk kalau kita lihat dasar-dasar IWS disini misalnya kalau kita takat skop di digaster dimana di posterior itu ada pangkreas maka kita dapat memvisualisasikan korpus pangkreas dengan rutus pangkreatikus fenalienalis dengan baik dengan jelas kemudian kalau kita maju sedikit ke bagian masih di korpus dasar kita bisa memvisualisasikan baik kaput pangkreas korpus pangkreas kemudian juga pembuluh darah di sekitar pangkreas ini sangat penting karena pada kondisi-kondisi tertentu kita harus menilai apakah ada invasi ke pembuluh darah di sana sedangkan untuk sistem bidiar sendiri biasanya kita lihat misalnya kita bisa memvisualisasikan dengan jelas common biodat dan final portal di sini trias portal kita bisa ikuti kelainan-kelainan baik di CBD proximal di CBD maupun CBD distal sampai ke daerah ampula CBD distal di sini ini sangat jelas terpis koronisasi ini hanya berperan pada dia manusia saja karena skop radial tidak bisa menggunakan vena di sini namun skop radial pun bisa melakukan imaging pangkreas dengan sama baik apabila kita lakukan di gasta misalnya kemudian apabila kita lakukan di dodenum kita bisa juga melihat dengan sangat baik dari mulai CBD di sini gallbladder kemudian kita bisa melihat kelainan-kelainan apa yang ada di sistem biliar tersebut dan kita peranan AUS bagi diagnostik pada kondisi-kondisi yang sering kita temui yang pertama adalah pangkreatitis akut pangkreatitis AUS pada pangkreatitis akut mungkin terdapat beberapa kelemahan pada kondisi pangkreatitis akut biasanya terjadi inflamasi dan edema di sekitar pangkreas dan eksudasi sehingga terkadang mengganggu visualisasi kita terhadap parangkreatis sendiri jadi kalau kita lihat misalnya melihat dari pangkreatitis fluid collection itu bisa dengan AUS edema juga bisa kita lihat namun yang penting kadang-kadang nekrosis pangkreas kadang-kadang tidak jelas pada waktu akut bisa terlihat dengan AUS namun indikasi yang paling utama dari AUS pada kondisi pangkreatitis akut adalah pendiagnosis ada ketidaknya batu CBD atau gastron pangkreatitis sehingga dengan tindakan AUS ini kita bisa melihat lebih pasti kebutuhan akan edfcp apabila memang tidak ada batu maka tidak diperlukan tindakan di RCP yang tentunya ada juga resikonya RCP sangat beresiko terjadi perburukan dari pangkreatitis sehingga di situ adalah peranan kunci dari AUS pada pangkreatitis akut kemudian peranan yang paling penting lagi dari AUS adalah mengetahui mengenai etiologi dari pangkreatitis akut sendiri kita tahu mayoritas adalah gallstone pangkreatitis kalau di luar negeri banyak juga ditemukan alkohol pangkreatitis post-CACP pangkreatitis sampai idiopatik nah kondisi yang mungkin peranannya sangat penting adalah pada kondisi pangkreatitis akut yang berulang pasien datang dengan pangkreatitis akut berulang namun kita belum tahu sampai sekarang penyebabnya apa maka AUS juga memegang peranan penting jadi pada rekure pangkreatitis AUS berperan untuk mencari etiologi yang dapat mencegah pasien terjadinya serangan lagi dari pangkreatitis akut misalnya mikrolitiasis atau batu-batu yang kecil atau kelainan pada duktus pangkreaticus jadi kalau kita lihat dari data penelitiannya AUS dapat mendeteksi lebih tinggi daripada MRCP terhadap kondisi-kondisi seperti krolitiasis atau biliaris sludge yang mungkin dari MRCP bisa terlewat kemudian mikrolitiasis biliar itu juga merupakan salah satu penyebab pangkreatitis akut berulang yang sering itu juga bisa kita deteksi dengan AUS dan sebaiknya memang AUS dilakukan setelah serangan akutnya itu meredah sehingga edema di sekitar pangkreatisnya juga berkurang sehingga visualisasinya bisa lebih jelas jadi kalau kita lihat temuan-temuan apa saja yang mungkin pada kondisi-kondisi rekure akut pangkreatitis kalau kita lakukan AUS yang sering adalah misalnya mikrolitiasis seperti kasus ini ini dia metode CPD-nya betulan normal sehingga mungkin dari CT-scan atau USG tidak mengarah ke batu di CPD namun dengan AUS tampak jelas sekali disini adanya batu dengan akustik shadow-nya sehingga diagnosis galsun pangkreatitis dapat ditegapkan kemudian kelainan betus pangkreatitis lain yang sering adalah pangkreativisum jadi ini kelainan kongenital yang cukup umum sebenarnya dan biasanya pasien datang dengan pangkreativisum berulang memang pangkreativisum ini paling baik didiagnosis dengan MRCP namun dengan AUS pun kita bisa melihat bisa mendeteksi adanya kelainan pangkreativisum ini seperti pada gambar ini dimana dektus saturnia mengarah ke papilla minor kemudian walaupun jarang bisa juga ditemukan neoplasma yang tidak dideteksi oleh CT scan seperti pada kasus tadi dari dokter pegawang jadi dari CT scan tidak dapatkan lesi apapun namun dari AUS bisa ditemukan karena lebih sensitif kemudian kita menarah ke pangkreatitis kronik kita tahu bahwa pangkreatitis kronik ini sampai saat ini memang masih cukup sulit didiagnosa tidak straightforward jadi memang ada beberapa fitur-fitur dari AUS yang bisa membantu kita mengarahkan diagnosis ke pangkreatitis kronik diantaranya kelainan di parenkimnya misalnya hiper-echoic strains lobularitas atau kelainan cystic atau kelainan-kelainan di duktus pangkreatikus seperti kalsifikasi dilatasi dari duktus pangkreas kemudian side branch yang dilatasi juga atau duktus pangkreatikus pangkreatikusnya yang irregular jadi temuan-temuan ini di AUS ini bisa mengarahkan kita untuk suges ke arah pangkreatitis kronik ini seperti gambar-gambar kalsifikasi pada AUS kemudian batu di duktus pangkreatikus ini bukan di CBD tapi di duktus pangkreatikus kemudian dilatasi duktus pangkreatikus yang sangat lebar kemudian ada lobularitas di parenkim pangkreas itu merupakan ciri-ciri dari pangkreatitis kronik ini juga hyper-echoic strain dan lobularitas pada parenkim pangkreas ada kriteria yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis atau mengarahkan diagnosis kita ke pangkreatis kronik yaitu rosmung kriteria rosmung kriteria ini sebenarnya dikembangkan untuk agar kita tidak terlalu over-diagnosis juga terhadap pangkreatis kronik jadi tidak semua misalnya hanya ada hyper-echoic foci saja kita bisa langsung mendiagnosis pangkreatis kronik namun ada kriteria mayor dan kriteria minor yang harus kita kombinasikan untuk mengarahkan diagnosis ke pangkreatis kronik jadi ini kalau ada kriteria mayor kriteria minor yang lebih dari 3 itu sudah bisa kita diagnosis namun kalau hanya kriteria minor yang kurang dari 3 itu baru sugestif saja ke arah pangkreatis kronik jadi rosmung kriteria ini dikembangkan untuk lebih betil lagi dalam mendiagnosis pangkreatis kronik dengan EUS nah ini juga sudah divalidasi oleh di center di Asia yang menyatakan bahwa ada 6 fitur dari EUS yang cukup memiliki akurasian tinggi bahwa itu adalah gambaran pangkreatis kronik yaitu yang pertama adalah foci hyper-echoic tadi disertai acoustic shadow kemudian logolaritas dan gambaran honeycomic gambaran kista gambaran dilatasi dari buktus pangkreatis kronik dan dilatasi dari side branch dari buktus pangkreatis kronik atau batu di MPD jadi kalau 6 kriteria ini kemungkinan besar memang pasien ini mengidap pangkreatis kronik dengan adanya perkembangan teknologi elastotografi yang bisa diterapkan pada EUS juga bisa mengejak masis lebih detail mengenai kondisi pangkreatis kronik ini kemudian kalau kita lihat bahwa kadang-kadang kita memang susah membedakan dengan EUS antara pangkreatis kronik dengan gambaran adenokarsinoma pangkreas memang kadang-kadang ada beberapa hal yang dapat membantu kita bahwa ini tumornya bersifat inflammatory mes saja dibandingkan adenokarsinoma misalnya yaitu pangkreatis darknya melewati dari leisinya kemudian pembesarannya itu uniform kemudian obstruksi ductus biliarisnya yang smooth jadi tidak hebrak gitu ya jadi memang sebaiknya tetap dilakukan efek pada kasus-kasus seperti ini karena untuk memastikan diagnosi tetap dengan histopatologi bagaimana dengan pangkreatis atau imun ini bukan kebanyakan jarang namun harus kita waspada juga karena bisa menyerupai dari masa pankreas sebenarnya ada dua tipe dari pangkreatitis autoimun ini yaitu yang tipe satu yang berhubungan dengan IgG4 biasanya berhubungan dengan autoimun yang lain kemudian kalau kita ukur kadar IgG4 di darahnya itu meningkat sedangkan yang tipe dua adalah yang tidak berhubungan dengan IgG4 pangkreatitis ini lebih jalan lagi secara radiologis ada beberapa temuan yang khas pada akut atau imun pangkreatitis ini yaitu pembesaran yang difus pangkreas seluruh bagian pangkreas ini kita sebut sebagai sausage pangkreas pangkreas yang menyerupai sosis ini kalau kita sudah pernah lihat sekali di sisi itu akan teringat terus jadi itu mempunyai salah satu ciri khas dari curigaan terhadap autoimun pangkreatitis namun ini memang tidak spesifik sehingga kita bisa menambahkan diagnosis dengan AUS beberapa gambaran khas di AUS yang mengarahkan ke autoimun pangkreatitis misalnya pembesarannya difus kemudian di bagian kaput maupun di korpus kemudian obduktus pangkreatikusnya tidak melebar kemudian tidak ada keterlibatan vaskuler kemudian kalau kita lihat di saluran penuhnya di biodarknya terdapat pengebalan yang smooth dan difus dan reguler disini kita lihat hal-hal inilah yang membantu kita untuk mengarahkan diagnosis ke autoimun pangkreatitis namun tetap sebaiknya dilakukan FNA dan pemeriksaan histopatologi kemudian kista pankreas kita pankreas ini sangat penting sekali peranan AUS disini kita tahu bahwa kista pankreas itu dibedakan dari neoplasm maupun non-neoplastic cyst ya atau yang biasa kita sebut true cyst dan false cyst ya kemudian kenapa penting sekali kalau kita membiak neoplasma ini kita harus tahu risiko keganasan kedepannya sehingga tidak semua kista pankreas memang harus indikasi surgical pembedahan banyak kista-kista pankreas yang jinak yang tidak perlu pembedahan dan hanya perlu observasi saja apabila tidak ada kemanyi nyata bagian yang lain misalnya ini ya true cyst atau secondary cyst jadi yang true cyst ada yang neoplastik dan non-neoplastic di neoplastik ini pun hanya MCN dan IPM saja yang merupakan precursor keganasan yang sangat signifikan kita bedakan dengan sirosistik neoplasma yang mungkin sangat-sangat minimal sekali resiko keganasannya disini dengan mengetahui jenis kista pankreas ini maka kita bisa mengarahkan terapi yang lebih akurat apakah pembedahan apakah hanya observasi saja atau sekarang bahkan ada metode dengan ablasi dengan IUS kemudian ada juga pseudosis pseudosis itu memang kista yang jinak yang berasal dari akut penggratitis yang tidak yang yang bukan merupakan suatu keganasan jadi peranuan IUS sangat penting sekali karena IUS bisa mengambil sampel cairan kistanya bisa kita periksa CA aminasa di spase disitu kemudian untuk membedakan apakah ini kistanya malignan atau tidak kemudian dengan adanya FNA sendiri memang kadang-kadang kita mendapatkan material seluler yang bisa kita kirimkan ke patologi untuk memastikan tipe kistanya apakah berpotensi keganasan atau tidak namun ada beberapa fitur di IUS yang mungkin membuat kita lebih berhati-hati dan mengarahkan ini risiko keganasnya lebih tinggi yaitu kalau ukuran kistanya lebih dari 3 cm ada nodul mural di dalamnya ada nodul di dalamnya kemudian ada dilatasi buktus pangkeratikus yang signifikan kemudian adanya tipe gambaran kista IPMN yang di main-dark dan namun memang ukuran kista sekarang tidak merupakan kriteria yang absolut untuk pembedahan jadi ada beberapa jenis kista yang walaupun ukurannya lebih dari 2 cm namun masih bisa kita observasi secara reguler ini contoh sebuah kasus di kita jadi wanita 63 tahun datang dengan lesi kista di pankreas dari CT scan dia memang sudah dirujuk ke bedak untuk dilakukan operasi namun meminta second opinion jadi kita lakukan di US di sini gambarannya khas sekali yaitu honeycomb appearance dari kistanya yang merupakan gambaran khas dari cirrhosis neoplasm cirrhosis neoplasm ini memiliki resiko malikansi yang sangat kecil hampir dan di guideline sekarang rekomendasinya hanya surveillance saja karena kita tahu bahwa morbiditas dan mortalitas reseksi pankreas itu masih cukup besar sehingga kista-kista yang memang tidak memiliki potensi kegaranganan yang tinggi masih bisa kita surveillance kemudian kita bergerak ke terapetik EUS yang banyak dilakukan untuk layanan jina pankreas yaitu selek fleksus block neurolysis selek fleksus neurolysis itu kita bisa pakai pada nyeri-nyeri kronik pada pankreatitis kronik 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 kreaksin kita gunakan pada kronik kreaksin kreaksin jadi kalau bedanya selek fleksus block itu kita menggunakan anestesi lokal bisa buku faka ini injeksi melalui EUS kalau selek fleksus neurolysis kombinasi dengan anestesik dan neurotic agent etamal biasanya kemudian sebenarnya ini perkembangan dari kalau sebelumnya neurolysis block ini selek fleksus block ini dilakukan oleh sejawat anestesi melalui perkutan lewat guided CT scan bisa atau blind juga bisa namun dengan adanya EUS karena lokasi dari neurotic agent itu sangat tervisualasi dengan jelas dengan EUS maka bisa dilakukan secara endoskopis kemudian yang penting juga adalah dry nase dari cairan-cairan di peripankreas yang biasanya diakibatkan karena komplikasi dari pankreatitis akut kita tahu kalau akut pankreatitis biasanya itu ada cairan-cairan di sekitar pankreas yang belum berbinding jadi masih belum kita bisa lakukan drenase namun apabila setelah 4 minggu biasanya cairan-cairan tersebut akan berkembang antara menjadi pseudosis atau wall of necrosis atau resolusi sendiri jadi jadi kalau pseudosis itu biasanya cairan pankreas yang tidak ada debris di dalamnya tidak ada nekrotik sedangkan kalau wall atau wall of necrosis itu di dalamnya ada komponen necrosisnya sebagian besar cairan peripankreas itu akan beresolusi sendiri sebenarnya tidak perlu intervensi secara agresif namun kalau pseudosis atau wall of necrosis itu berkejala misalnya jadi perut yang berulang atau kompresi seluruh selamat menikmati